Pada siang hari ini kami dari Pores Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis gajah. Yang sebenarnya merupakan prihatinan buat kita bersama dimana salah satu pelaku dalam penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini merupakan publik figur yang seharusnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat untuk bisa berbuat baik bahkan untuk bisa menghindari dari bahaya narkotika. Dan ini tentunya nantinya jangan sampai menjadi contoh buat masyarakat yang lain dalam pelanggaran tindak pidana ini. Jadi pelanggaran ataupun pengungkapan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan kepada kami bahwa ada informasi orang yang mencurigakan. Yang berada di dalam atau di kantor studio musik di daerah pancoran dan dari informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan melihat ada seseorang yang dengan gerak-gerik mencurigakan keluar masuk kamar mandi Dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari tangan yang bersangkutan kemudian ditemukan barang bukti berupa ganjar. Dari informasi ataupun penangkapan yang dilakukan terhadap laki-laki pertama atas nama haji tersebut kemudian petugas mengembangkan dan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut milik sodara RS. Sehingga kami kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap sodara RS yang juga berada tidak jauh atau masih di dalam lingkungan studio tersebut. Kemudian dari proses yang kami lakukan terhadap sodara RS ini kami kemudian melakukan pengembangan dan kemudian didapatkan juga barang bukti lain. Jadi apa yang dilakukan oleh RS ini adalah selama ini melakukan pemesanan narkotika melalui asistennya atas nama haji tersebut. Dan ini sudah berlangsung beberapa kali dan kemudian dilakukan penangkapan. Dari barang bukti yang kita temukan maka penyidik menemukan adanya... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!